Intro Halo Sobat Brainly, kembali lagi bersama Brainly Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Brainly nih Pertanyaannya sepertinya, diketahui 1 itu 2,6 A nya 2,6, lalu bayangannya ada di minus 6, minus 2 Dan seterusnya, yang ditanya adalah bayangan yang tepat Dari nomor 1, 2, 3, dan 4 Bayangan yang tepat itu yang mana? Oke, langsung jawab aja ya Masih ingat rumus dari refleksi atau bayangan di Y sama dengan negatif X? Rumusnya itu seperti ini Misalkan ada suatu titik, titik A di X, Y Lalu direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X Maka titik setelah dibayangkan Setelah dicerminkan, tidak enak aja dibayangkan Setelah dicerminkan akan jadi Min Y, Min X Ini adalah rumus dari refleksi di Y sama dengan Min X Nah, disini juga ada matriksnya ya Matriks Y sama dengan Min X Itu karena ada, karena Min Y, Min X Maka jadinya 0, Min 1, Min 1, 0 X, Y sama dengan X, Y Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana Mau cara yang langsung juga bisa Mau pakai cara yang pakai matriks juga bisa Kalau saya mah lebih pakai mendingan yang atas ya Karena soalnya ini tidak termasuk dengan soal hitungan Nah, ayo kita Ayo kita Apa namanya Perhatikan barang-barang Yang A atau yang 1 Yang 1 Nilai A nya itu ada di 2,6 Ketika dia dicerminkan terhadap Y sama dengan Min X Y sama dengan Min X Maka bayangannya ada di Min X, Min Y X nya adalah Min Y, Min X X nya adalah 2 dan Y nya adalah 6 Maka Min Y nya adalah negatif 6, negatif 2 Nah, coba yang kedua ya Yang B Yang B nya itu 1,5 1,5 Jika dicerminkan terhadap M, Y sama dengan Min X Maka akan menjadi minus 5, minus 1 Selanjutnya yang 3 Ada Biasakan tulis Titik Titik Setelah dicerminkan ya Yang C nya ada di minus 6,5 Minus 6,5 Tidak dicerminkan terhadap M, Y sama dengan Min X Maka titik Titik Setelah dicerminkan menjadi Y nya 5 Maka menjadi negatif 5 X nya minus 6 Maka jadi Positif 6 Selanjutnya yang 4 Itu D 8, negatif 3 Setelah dicerminkan terhadap M, Y sama dengan negatif X Maka dia akan menjadi Negatif 3 Jadi positif Maka 3 ya 8 jadi negatif Negatif 8 Oke Mana-mana aja yang benar Maka jawaban yang benar adalah Yang 1 Yang 1 Yang 1 benar ya 1 benar Yang kedua Salah Harusnya negatif 5 ya Salah Yang C Negatif 5 6 Salah ya Ini terbalik Yang D 3, negatif 8 Benar Maka jawabannya adalah yang 1 dan 4 Gampang ya Oke cukup sekian Pembahasan dari saya Terima kasih dan Semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya